Sementara seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menyeri korban penembakan oleh temannya sendiri. Korban yang ditembak dari jarak dekat kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kritis. Inilah video viral di media sosial milik warga saat korban terbaring di sebuah rumah sakit di Palembang dengan luka tembak di kepalanya. Korban, ia yang 35 tahun, ia mengalami luka tembak di kepala ini diketahui warga Jaya Laksana, Kelurahan Tiga Ulu, Kecematan Seberang Ulu 1, Palembang. Kejadian ini bermula saat korban yang sedang duduk di rumah didatangi pelaku dan langsung menembak kepala korban. Usai menembak, pelaku kabur. Sementara korban yang mengalami luka parah di kepalanya dibawa ke rumah sakit. Awalnya kita di dalam. Sama kita ya? Iya. Nah terus? Ada yang ngetok? Untuk pintu. Tiba ada yang menembak. Langsung nembak? Langsung nembak? Iya. Itu berapa tembakan? Sekalian, Pak. Si korban lagi posisi? Duduk. Lagi duduk? Iya. Pasca kejadian, kini petugas gabungan dari Proresta Bes dan Polda Sumatera Selatan sedang memburu pelaku. Dari Palembang, Muhammad David, Ainews melaporkan.